Hai inilah prototype instalasi hidroponik yang masih kita uji coba belum dipermanenkan belum dilem sehingga masih bocor sana-sini kita tes berfungsi dengan baik yang beradul saudara-saudara di lahan yang sempit ini untuk fase satu masih ada yaitu tanaman-tanaman yang saya tempatkan di botol Aqua untuk penyemeian pembenihan botol Aqua cukup berfungsi dengan baik tetapi akan menjadi masalah jika ternyata seperti ini tanamannya jika pohonnya makin tinggi dia akan ditumbuhi oleh lumut dan tentu enggak akan kuat jadi perlu dipindahkan ke pot yang besar tetapi ternyata pot yang besar juga di sini terlalu panas jadi harus menggunakan metode lain itu batch yang pertama di pas yang kedua saya coba menggunakan sistem yang lebih muras kantong dengan sistem pompa air mengalir inilah yang sedang saya uji coba pompa kita sedot mengalir dari air yang pipa yang kecil ditembak ke ujung sana keluar di atas turun ke pipa yang besar dan mengalir lubang-lubang tanaman memang hidroponik dengan instalasi seperti ini tidak murah-murah amat perlu dana awal yang lumayan kalau kita kalkulasi satu pipa saya pakai merk wafin sekitar 70 berarti 3 pipa ini udah 200 ditambah keni-keninya rata-rata katakanlah 5000 6000 123 ada 6 udah 30 250 rangka saya pakai siku golong dengan pertimbangan lebih fleksibel diselesaikan dengan tempat bisa geser-geser kalau pakai pralon sekali potong salah agak kurang fleksibel sisi ku batang seperti itu kemarin 50 ribu per batang asal aja saya pasangnya untuk sistem irigasi mengalir karena hanya menopang saja tidak menampung beban air yang cukup besar maka bebannya enggak terlalu besar jadi bisa kita taruh pipa yang lebih banyak tapi kalau seperti di pasir satu nih airnya tidak mengalir aris mengembang maka rangkanya harus yang agak kuat nah disini saya pakai rangka buat dudukan pot kembang saya balik cukup dengan dua bisa nampung dua biji tapi ya bisa mentok di dua biji aja 50 ribu rupiah untuk dua rangka dudukan pot kembang ini ya tinggal dipilih mana yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi untuk drem di lapak madura drem-drem bekas pabrik kimia kemarin 65 ribu jadi kalau dikalkulasi ya untuk satu instalasi hidroponik seperti ini ya satu kambing hilang mungkin ya apalagi kalau kita mau ditambah harus masang atap biar enggak kehujanan tapi itulah namanya uji coba itulah tahapan kita meraih namanya yakin keyakinan harus uji coba dulu jika berhasil hak kul yakin bisa bermanfaat tentu semua pengorbanan yang kita keluarkan di awal akan terbayar jadi amal pahala gitu ya nah ini tomat yang dari pertama kali saya nyoba menanam udah ya asal nanam aja lumayanlah tumbuh ini bayam nggak gede sih cuma bingung bayam makannya ya kok bisa gede gini ya demikian kira-kira nah ini cabai merah cabai merah di botol aku bisa tumbuh sampai berapa cm nih 30 cm ada kali ya 20an cabai rawit dan lain sebagainya demikian solusi berkebun buat yang rumahnya ya spasenya dikit mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semua nothing free under the sun alias tidak ada yang gratis di dunia ini alias harus ngeluarin kocek dulu jika punya satu keinginan itulah pengorbanannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh